Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba, baik untuk kesehatan maupun lingkungan sekitar, Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir menghadiri rapat koordinasi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Bersama Ninggali Narkoba Kabupaten Indra Giri Hilir, sekaligus sosialisasi pencegahan dan pemerantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 2024. Sosialisasi ini digelar di Aula Pondok Indra Giri, Jalan Sri Gemilang Tembilahan pada selasa 30 Juli 2024 siang. Yang juga turut dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, perwakilan kecamatan, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa, serta para peserta sosialisasi yang melibatkan organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, serta para peserta sosialisasi yang melibatkan organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Inhil, serta siswa-siswi dari beberapa sekolah di Indra Giri Hilir. Ketua Pemuda BNN Kabupaten Indra Giri Hilir, Mahmudin menyampaikan bahwa masih dibutuhkannya kerjasama dari semua pihak. Tidak hanya melibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pemuda, tokoh agama, dan pelajar sebagai generasi penerus. Sehingga termotivasi untuk bangkit bersama melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nadia Anggraini dan Denny Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!